Intro Apa yang dilakukan Bapak Siji ini tergolong kewanen Belapiye, gaya ini cebul ngoplos LPG LPG telung kilogram yang harga subsidi dioplos ke LPG 12 kilogram yang non subsidi Lihat gaya ini Bapak Ipas ngoplos Pakai suntian, tapi bukan suntian dokter lho Berarti ini hakeh cah Telung tabung subsidi Sing hargani lima olas tengah ewu Dikalikan telus sama dengan 55 ribu Itu modalnya Disuntik ke tabung rolas kilogram satu serong puluh ewu Selisihnya itu ngodewe Bapak yang namanya sutardi Dan yang juga punya pangkalan gas ini mengaku Untung yang diperaupnya sehari sebesar 700 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah Terus dia juga sudah satu tahun beroperasi Pengakunya ia dapat ide karena nonton tayangan televisi Pas berita modus suntik tabung gas Belais Bapak dapat ini dari mana Pak? Belajarnya dari mana Pak? Belajarnya dari mana Pak? Itu dari waktu itu saya lihat kan Di TV ada kasus-kasus itu Bapak sudah berapa lama ini? Ya itu padahal yang dataran ya Sama Bapak Tentangannya Pak? Tentangannya sehari ya Kalau 10 ya berarti ada di Dijual gimana aja Pak ini Pak? Ya di Di pasaran-pasaran letas Marek Ya tinggal 700 kali 222 Pak Etersangka ini mengaku terpaksa karena pandemi Kalian percaya? Kalau aku nggak percaya Memang pandemi mulai Maret Tapi dia sudah ngoplos setahun lalu Hmm alasan yang sulit dimengerti Pak kok terlintas melakukan perbuatan ini apa Pak? Ya karena dari awal pandemi ini Saya terasa penghasilan nggak ada sama sekali Akhirnya saya nekat Kan satu tahun Pak Maka Polres Tabus Semarang AKBP IGA mengatakan Tersangka melakukan kejahatan Karena memproduksi dan memperdagangkan Barang yang tidak sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Tersangka dikenai sanksi dalam Undang-Undang Konsumen Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Meteorologi Legal Akeh Ceratani Karena memproduksi memperdagangkan barang Atau biasa yang tidak mengulih atau tidak sesuai dengan standar Yang dipersyaratkan undang-undang Seperti rekan-rekan terlihat di depan Dan beberapa abung gas Yang bukti yang berhasil kita amankan Kemudian dengan tersangka satu orang Dengan inisial Tersangka inisial S Bin Almarhum S Warga Sembalang, Kota Semarang Rekan-rekan Yang dilanggar oleh beliau adalah Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Perdagangan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Kemudian juga tentang Metrologi Legal Yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 Ancaman hukumannya yaitu penjara paling lama 5 tahun Dan genda 5 miliar Berhaiknya siap Berhaiknya siap Eh, enggak co? Sampai jumpa.